Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Heru Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara membuat teks bercahaya dan bergerak di CapCut Langsung saja kita menuju ke tutorialnya Pertama, disini silahkan teman-teman buka aplikasi CapCut Lalu ke proyek baru Pilih stock video Pilih yang warna hitam Dan untuk formatnya silahkan atur yang 9 banding 16 Jangan lupa seperti biasa untuk akhirannya dihapus saja Lalu ke fitur text Tambahkan text Nah disini silahkan teman-teman masukkan text sesuai yang teman-teman inginkan Disini saya mau tambahkan text Nanda Hero Sesuai nama channel Kemudian untuk fontnya silahkan disini teman-teman bisa atur Pilih sesuai yang teman-teman inginkan Disini teman-teman bisa berbesar textnya Nah seperti ini Jika sudah pergi ke menu animasi Nah disini teman-teman tambahkan animasi Bisa tambahkan animasi masuk, keluar, atau ulang Disini saya pilih yang ulang Lalu saya pilih yang putar Nah disini untuk durasinya bisa teman-teman atur juga Disini agak saya perlambatkan Nah jika sudah tab centang Kemudian jika sudah simpan videonya Untuk resolusinya biasa saya atur yang 720p Lalu tab tanda panah yang mengarah ke atas ini untuk menyimpan videonya Nah jika sudah tab selesai Kemudian ke proyek baru lagi Masukkan satu video mentahan kerlap-kerlip Lalu pilih overlay Tambahkan overlay Masukkan video tadi yang barusan di ekspor atau disimpan Itu ya Ini Pilih gabungan Pilih yang pencerah Nah jika sudah Pilih fitur efek Efek video Cari efek bayangan Lalu pilih yang bidadari Kemudian tab centang Nah disini untuk objeknya Arahkan ke overlay Jika sudah tab centang Kemudian tambahkan lagi satu efek video Cari efek video yang pesta Kemudian disini silahkan teman-teman bisa pilih Untuk efeknya Disini saya pilih yang Alam Alam merah satu Lalu tab centang Nah kemudian jika sudah untuk objeknya Disini pilih yang overlay juga Disini untuk sesuaikan teman-teman bisa atur juga Disini saya atur untuk intensitasnya Agar tidak terlalu Bercahaya Nah disini saya atur 50 Jika sudah tab centang Nah maka hasilnya akan seperti ini Nah jika dirasa sudah cocok Sesuai yang teman-teman inginkan Teman-teman langsung bisa eksplor atau simpan videonya Disini saya tidak lanjutkan atau tidak simpan videonya Karena saya cuma membagikan tutorialnya Saya kembali saja Dan teman-teman bisa lanjutkan sendiri Untuk Mengeditnya lebih bagus lagi Dan lalu untuk simpan videonya Demikian video kali ini Tentang cara membuat teks bercahaya Dan bergerak di CapCut Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Di channel Nanda Hero Terima kasih telah menonton